Atau Tuhan, Nagori Bukitulat sangat mendukung kebijakan-kebijakan daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Marharwan Buklum. Jadi, Pak Bupati dan Wakil Bupati, kat sini, sepertahankan Pak Buklum, mulai dari sebulan yang lalu. Dan akan berlanjut terus Pak Wakil Bupati, sampai ke sana. Nah, ini direncanakan Bapak Bupati, 70 meter sampai ke sana. Dan saya panggung kepada Bapak Bupati, butuh turunan ini. Bangkanya Pak Wakil Bupati, Bapak Bupati ini memulai dari sini. Karena akan dimulai dari sana. Karena Bapak Wakil Bupati, manusia turun ke sini, terus sampai ke sana. Jadi, sebuah mati-mati ini Pak. Menentu beliau, tapi masih tetap semangat. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Bapak Bota DPRD Kabupaten Simalungun, dan Bapak Caman, dan juga Ketua Koordinator, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan seperti satu persatu, ada dari pihak kepolisian, dari TNI, dan juga yang selalu mendampingi teman-teman dari media. Puji dan syukur, Kandilat Allah SWT, yang mana taslimpan karunianya, sehingga pada sore yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, inilah Nagore Buntu Turunan. Jadi, tadi kita sudah mengunjungi di mana program memang kesepakatan membangun desa ini bersama pengusaha, yang dulu dihadiri Bapak Anggota Dewan juga, bulan 4 terbentuk. Jadi, di sini perlukan dilaporkan, walaupun tadi kita sudah kesalahannya, memang per bulan Mei sudah pengerjaan kita itu pembatuan. Jadi, kita pilih-pilih sebelum ini menuju wilayah destinasi Dalotoba, kita pembatuan dulu, setelah itu ini pengasmalan sekitar 170 meter. Kita sudah melihat memang bahwa inilah bentuknya atau keperluan masyarakat Nagore Buntu Turunan. Ini kita apresiasi, Pak Nurul. Berikan hapus kepada Pak Nurul. Karena apa? Karena kalau kita lihat, dan saya juga melihat bahwa Pak Nurul Buntu Turunan ini adalah mempunyai gegasan-gegasan yang sangat luar biasa. Artinya, bukan dalam hal keseharian-harian, tetapi dalam hal pembangunan juga, dalam hal sosial juga, dalam hal bentuk usaha juga, beliau mampu. Tidak banyak pemimpin yang bisa seperti beliau. Artinya apa? Ini adalah menjadi motivator atau motivasi buat kita. Bagaimana kalau kita lihat tadi, bisa melakukan pembangunan jalan dengan memanfaatkan para pengusaha dan juga peran masyarakat di Nagori Buntu Turunan khususnya. Ini paham tidak contoh untuk Nagori-Nagori yang lain dan juga untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Selanjutnya juga, Pak Wakil, saya berharap kami di sini mulai dari 15 tahun yang lalu sudah mendampakkan pembangunan jalan ini. Dan saya sudah jauh beri-i menjadikan Kota Depan dari Kabupaten Simarung. Setiap tahunnya, kita ini pesakukan permohonan untuk pengasparan jalan penutupan menuju usaha negli, karena memang ini salah satu alternatif menuju destinasi kecataan negli. Jadi harapkan saya kepada Pak Wakil Bupati, saya sebagai Kota Depan dari sini, diaspirasi juga, sudah saya sampaikan kepada Dinas BU, bahwa ini agar ditampung atau dibekerjakan paling lama di RKBD 2022, ini sudah ditampung. Saya berharap nanti, pendidikan Pak Wakil Bupati kemarin, mengurihkan suatu sejarah yang sangat luar biasa buat masyarakat untuk menuju turunan. Karena tadi kita lihat dan juga kita dengar harapan daripada Ibu-Ibu, bahwa mereka mendampakkan pembangunan jalan ini. Artinya tidak bisa hanya saya saja, Pak, sebagai Kota Depan dari akan mendukung ini. Tetapi selalu seluruh setolah, termasuk Pak Wakil Bupati dan orang-orang. Jadi kami dari administratif sebagai penyambung maskerasi masyarakat, sudah kami sampaikan.